Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Duenda Pusparini Di video kali ini saya akan menerangkan cara untuk menggunakan kendaraan umum di Singapura Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendownload aplikasi CityMaper Karena aplikasi ini ngasih tau kamu cara terdekat menggunakan MRT atau bus Oh iya, kendaraan umum di Singapura itu ada dua jenis, yaitu MRT dan bus Aplikasi ini hanya akan aktif dengan internet, jadi pastiin kalian memiliki internet Cara menggunakan aplikasi ini adalah cukup masukkan alamat atau nama tempat yang dituju Atau kode post jika kalian tahu Terus search deh nanti akan muncul di direction cara terdekat ketujuan yang kalian tuju Tinggal klik lalu dia akan beri petunjuk ketujuan dari lokasi Anda berada Di sini mereka akan kasih tau lokasi MRT atau halte bus terdekat dan berapa stopan yang kalian harus lakukan Diberi tau kapan atau peringatan untuk tujuan jika tidak menutup aplikasi ini Gampang kan menggunakan ini? Cara kedua kalian harus memiliki kartu standar tiket atau kartu easy link Kartu-kartu ini hanya berlaku satu orang per kartu Standar tiket ini kalian bisa dibeli di mesin ini Dan ini hanya ada di stasiun MRT Pilih tujuan kalian setelah itu terlihat berapa yang harus kalian masukkan uangnya Tinggal klik proses jadi deh kartunya Tapi kartu ini hanya bisa digunakan untuk MRT Dan hanya bisa digunakan 6 kali aja Jadinya kalau menurut aku kartu ini tuh tarifnya itu lebih mahal dibandingkan kartu easy link Yang kedua kartu easy link Kartu easy link ini kalian bisa gunakan untuk MRT dan bus Dan lebih gampang dan jauh lebih murah harganya Cara mendapatkannya kalian bisa dapatkan di kantor passenger service Yang letaknya ada di samping pintu masuk MRT Untuk harganya 12 dolar Dan saldonya hanya ada 7 dolar Karena yang 5 dolarnya itu harga kartu Kartu ini bisa di refund sesuai isi saldo yang kalian punya Tapi untuk harga kartu yang 5 dolar itu tidak dapat di refund Dan di kantor passenger service Jika kalian butuh MRT Max Ini kalian bisa dapatkan disitu Atau di setiap MRT pasti ada peta-peta Jadi jangan khawatir Kalau kalian nyasar Tinggal buka aplikasi CityMapers Atau cari stasiun MRT terdekat Gampang kan menggunakan kendaraan umum di Singapura Yaudah selamat berlibur Jangan lupa subscribe atau share ke teman-teman kalian Yang mau liburan ke Singapura Karena aku akan buat informasi selengkap-lengkapnya Tentang tempat wisata di Singapura Dan tempat makanan Indonesia yang enak dan halal Jadi subscribe dulu Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax